Intro Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer khususnya tenaga pengajar di daerah pelosok Indonesia. Ditemui usai melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, anggota Komisi 10 DPR RI Elviana mengatakan, di dalam undang-undang disebutkan tenaga pengajar atau guru adalah profesi yang bersertifikat. Namun saat ini kondisi guru honorer di daerah pelosok sangat memprihatinkan karena kurang diperhatikan oleh pemerintah. 31 Desember 2015 batar akhir guru harus bersertifikat, sertifikasi gitu. Sekarang kan dibebankan kepada guru yang diangkat tahun 2016, saya dengar dibebankan 15 juta. Dan mayoritas mereka guru honor. Berapa gaji guru honor? Dan kenapa dipersulit gitu? Zaman saya S1 di Iki Padang tamat, malah saya bisa langsung jadi dosen. Sekarang tamat S1 ikut lagi kompetisi guru satu tahun. Saya nggak ngerti untuk apa gitu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Laila Istiana menyatakan, saat ini pemerintah baru sebatas melakukan pendataan, namun belum ada pemberian insentif kepada para guru honorer. Untuk itu, DPR RI khususnya Komisi 10 akan terus melakukan pengawasan dalam hal pendataan dan pemberian insentif kepada para guru honorer di seluruh Indonesia. Untuk guru honorer, saya mengapresiasi kementerian bahwa ada kenaikan untuk insentifnya, kemudian cara penghitungannya. Cuma ini kan baru, belum ada penghitungan, baru pendataan dan lain-lain, belum ada pencairan dan lain-lain. Jadi kami masih mengadakan pantauan, pengawasan, apakah insentif untuk guru honorer ini bisa-bisa dengan baik. Nah, doakan aja. Zikri Rangga, TVR Parlemen melaporkan.